Lama saya di pertanian, ketika kita ketemu petani, sangat jarang kita menemukan senyum kebahagiaan seorang petani. Lebih banyak keluhan, lebih banyak masalah yang mereka mengungkapkan kepada kita. Dan tentunya kita sebagai petugas di sektor pertanian, pertama saya sebagai seorang penyuluh pertanian, dan merasa ya terpanggillah untuk berbuat sesuatu. Kan tadi mimpi saya ingin bikin coklat yang bagus, tapi jangankan bikin coklat yang bagus, mengerti saya, enggak saya cari buku, enggak ketemu, semua saya diri, enggak ada cari orang, enggak ada yang ngasih tahu, gitu. Akhirnya saya mencoba otodidak lah, melakukannya. Masih syukur, saya mengerti sedikit-sedikit tentang coklat, bagaimana sekarang membuat coklat. Ya bolehlah dikatakan, kalau saya suruh bikin coklat, coklat apa sih? Ya, saya masih bisa sekarang. Nah rendahnya kualitas biji kaku ini selain dari proses mungkin budidayanya, panennya, yang tidak kalah penting adalah pasca panennya. Jadi salah satunya, ya mereka tidak melakukan fermentasi, melakukan proses fermentasi gitu. Kalau tidak, salah satu contoh, biji kaku yang tidak kita fermentasi, memisahkan kulit dengan daging juga sulit. Itu satu. Yang kedua, biji kaku yang tidak dipermentasi, dia tidak saini, tidak mengkilap, ya. Sedangkan ini cukup mengkilap. Seperti, apa, lemak kakakunya itu muncul, ya. Yang ketiga, aroma kakakunya.